Halo semua, salam kolektor handphone review, pasti back-back aja dong ya kalian Oke, di video kali ini gue mau coba nge-review 2 handphone sekaligus Apa-apa aja ya, masih di publik ke Nokia kok, ikutin terus ya Jangan kemana-mana, stay tune di kolektor handphone review Nah, teman-teman, yang seperti tadi gue bilang ya, gue mau coba nge-review 2 handphone sekaligus Yaitu Nokia, yaitu Nokia 3310 dan Nokia 3315 Kenapa gue mau nge-review secara berbarangan ya Karena secara handphone ini sangat mirip sekali 3310 dan 3315 itu ibarat kata kakak beradik lah kalau gue bilang Meskipun 3310 ini sempat di-rebound pada tahun 2017 atau 2018 silam Dan peminatnya juga lumayan Dan apalagi handphone yang pertama kali keluarin impaminatnya bener-bener banyak banget Oke semuanya, ini adalah tampilan desain dari belakang Nokia 3310 dan 3315 Dimana 3310 ini adalah sebelah kiri dan 3315 adalah sebelah kanan ya Kita lihat desainnya sekilas memang mirip ya Dimana di bawahnya itu ada tombol untuk membuka casing belakang Seperti biasa, tombol ini adalah gunanya untuk membuka casing dan casingnya itu ditarik ke atas di slide Kemudian di bagian atasnya ada tulisan Nokia nya Kalau yang 3315 itu sedikit oval Kalau yang 3310 itu sedikit persegi lah Tapi disini juga ada sedikit oval nya Oke ya, ini adalah tampilan dari belakangnya Nokia 3310 ini yang rilis pada tahun 2000 silam Memiliki daya tahan fisik yang sangat kuat Kalau gue bilang Dan cuman gue bilang sih Banyak loh orang-orang di luar sana yang mengakui Kalau Nokia ini tuh bener-bener kuat dan tahan banting Apalagi di awal perilisannya ini Unitnya itu langsung terjual sebanyak 126 unit Selama periode perilisannya Dan sempat juga dirilis pulang atau di rebound pada tahun 2018 silam loh ya Dan lebih kacaunya lagi HP ini tuh awalnya dibandol dengan harga barunya itu 300 sampai dengan 500 ribuan Cuma gak semua orang punya handphone ini Selanjutnya kita masuk ke bagian baterainya Kalau baterai dari 3310 ini memiliki 900 mAh Berbeda dengan 3315 Justru 3315 ini lebih kecil Memiliki mAh nya sebesar 825 Kecil ya Cuman kalau untuk masalah pemakaian Dua-duanya kuat bertahan dengan Ya 3 hari sampai 4 hari lah ya Tergantung penggunaan Cuman kalau untuk telepon biasa lah Bisa kuat 2 jam ataupun 3 jam Tapi kalau gue bilang ya Sama-sama kuat lah baterainya Dan di sini adalah untuk slot SIM cardnya Dan kedua tombol ini adalah untuk membuka baterainya Yang biasanya dicongkel Tapi yang ini adalah untuk kita Tarik-tarik ke pinggir sini Tarik baru deh si baterainya bisa keluar Itu cara untuk buka sih baterainya Oke selanjutnya kita ke 3315 Dimana handphone ini yang rilis pada tahun 2002 silam Memiliki desain yang memang hampir mirip Dengan akarannya yaitu 3310 Generasi sebelumnya Dimana handphone ini juga dibanderol kurang lebih 300 sampai 500 atau 600 ribuan Dan handphone ini juga memiliki ketahanan fisik Yang sangat tahan banting banget Pasti dong Jaman-jaman dulu banyak banget Yang mincer 3315 Ataupun 3310 Berikutnya kita masuk ke bagian sisi samping Di bagian sisi samping ini Desainnya pun gak jauh beda ya Gak jauh beda dari si 3310 dan 3315 Kemudian kita beranjak ke bagian bawah Di bagian bawah ini pun juga Gak jauh beda ya Antara 3315 dan 3310 Dan disini ada lubang charger Mikrofon Ya hampir mirip lah Kemudian kita beranjak lagi ke bagian atas Di bagian atas ini juga sama-sama tombol power Yaitu diletaknya pun juga sama Sama-sama di sebelah kanan Kita lihat ya Sama-sama di sebelah kanan tombol power ya Kalau kalian punya Silahkan kalian kisah sendiri ya Nah berikutnya adalah samping sini Samping sini pun juga Ini samping mana ya Samping kanan lah ya Di samping kanan ini pun desainnya pun juga sama Dan mirip banget Dimana di bagian bawah ini juga ada guratan Juga desain lubang kecil ini Dan mirip lah ya Ini speaker nih kalau menurut gue Next berikutnya Kedian desain dari tampilan depannya Dimana kedua handphone ini Masih menggunakan desain candy bear K-PAT T9 Dimana Ya tampilannya sungguh-sungguh sangat unik ya Karena gue bilang disini dia gak punya tombol Navigasi kanan ataupun kiri Jadi hanya menggunakan tombol navigasi Atas dan bawah Dan ini adalah tombol navigasinya Serupa tapi tak sama kan Dan di bawahnya lagi ini adalah Tombol numeriknya Atau alfabetnya Kemudian disini ada tombol C Tombol C ini adalah memiliki dua fungsi Yaitu tombol sebagai tombol hapus Dan tombol back Dan ini adalah tombol menunya Kemudian Untuk di bagian sisi atasnya Kalau 3310 memiliki speaker Lubangnya vertikal Kalau 3315 Dia lebih ke oval atau bentuk lingkaran Di 3310 ini Di casing yang masih original Seharusnya disini ada tulisan Nokia nya Sama seperti 3315 ini Handphone Nokia 3310 ini Memiliki resolusi 84 x 88 pixel Sedangkan 3315 memiliki resolusi 96 x 65 pixel Mereka masih sama-sama menggunakan Layar bertipe monochrome Yaitu hitam putih Nah sekarang kita akan masuk ke bagian menunya ya Ini adalah tombol menu Oke kita sudah masuk menu Dan seperti yang gue bilang tadi ya Tombol C ini adalah fungsinya untuk Dua hal Menghapus dan Back atau kembali Kita praktekan Nah kembalikan ke layar utama Kita balik lagi ke menu Oke disini kita hanya bisa menggunakan Atas dan bawah ya Dan si menu ini juga Adanya naik turun-naik turun semua Nah untuk total keseluruhan dari si aplikasi ini Jika Nokia 3310 memiliki jumlah 13 aplikasi Sedangkan si Nokia 3315 memiliki 14 aplikasi Yang tidak dimiliki oleh 3310 itu adalah Gambar Jadi begitu jam Profil Jam Sama-sama jam Menu jam Profil Profil Gambar Baru Ini adalah provider nya Dimana si Nokia 3315 ini memiliki fitur atau aplikasi berupa Gambar Gambar kurang tau sini ya Disini Untuk fungsi gambarnya apa Mungkin juga Adalah untuk Gambar MMS Atau Stiker lah Yang dulu itu sempat ada juga gambar Yang bentuknya hitam putih Gitu Mungkin fungsinya untuk itu sih Yang buat itu Gitu Oke kita balik ke ek Back Dan back Oke ini adalah bagian menu utama yang lagi atau bagian depannya ya Gimana nih menurut kalian Oke teman-teman itu tadi ya review dari Nokia 3310 dan 3315 Gimana ya menurut kalian Jadi berasih dari segi desain Fitur Dan Ya spesifik lainnya lah ya Oke Kalian mau request Handphone apa Bisa di kolom komentar ya Oke Sampai disini dulu Berjumpa kita Salam kolektor handphone review Bye 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 bye